Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 158 Pada hikmah nomor 158 ini Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari menuliskan Orang-orang yang ahli zuhud Yaitu orang yang berusaha meninggalkan pengaruh dunia Ketika mereka dipuji Mereka itu merasa kecil hati Ciut hatinya, nyalinya kecil Mereka takut jangan-jangan pujian orang lain tersebut Membuat dirinya tergelincir Tetapi sebaliknya Ketika orang-orang arif Orang-orang arifbillah Orang yang ma'rifatullah dipuji Mereka itu akan bergembira Kenapa? Karena mereka tahu semuanya datang dari Allah subhanahu Wa ta'ala Dengan kata lain begini Pada bab ini Imam Ibn Atta'ila itu menjelaskan Dua tipe orang Pertama tipe orang zuhud Siapa orang zuhud? Orang zuhud adalah orang yang berusaha meninggalkan kehidupan duniawi Atau orang-orang yang berusaha lepas dari pengaruh negatif duniawi Lalu tipe orang kedua Ada tipe orang arifin Orang yang ma'rifatullah Nah Kedua tipe orang ini Ketika menerima pujian Sikapnya itu berbeda Orang zuhud Ketika dipuji Dia akan merasa ketakutan Akan merasa ciut hatinya Kenapa? Karena dia takut tergelincir dari jalan Allah Kenapa? Karena dia hanya melihat bahwa pujian itu datangnya dari manusia Pujian itu datangnya dari mahluk Maka dia takut Tapi orang tipe kedua Yaitu orang yang ma'rifatullah Ketika dia dipuji Dia akan bersuka cita Kenapa? Karena dia tahu pujian tersebut datangnya dari Allah SWT Contohnya begini Ini orang zuhud Sikap orang zuhud Ketika orang zuhud dipuji Misalnya Wah Bapak ini orang soleh Ibadahnya ikhlas Ilmunya luas Nah orang zuhud ini akan Yang dia lihat Itu manusia Jadi orang zuhud ini masih melihat mahluk Oh takut nih dia manusia memuji saya Makhluk memuji saya Jangan-jangan saya nanti tergelincir Nah jangan-jangan saya nanti jadi Ria Jangan sejenisnya Itu orang zuhud Karena apa? Pandangan matanya Pandangan hatinya Masih tertuju pada orang yang memuji Itu sikap yang pertama Lalu sikap yang kedua Orang arifbillah Ma'rifatullah Ketika orang yang ma'rifatullah dipuji Dia itu akan bersuka Kenapa? Karena yang dia lihat Manusia memuji kita Orang lain memuji kita Tapi yang dia lihat Bukan orangnya Dia melihat bahwa Lisan orang tersebut Memuji kita Digerakan Allah subhanahu wa ta'ala Pandangan orang tersebut Melihat kita Orang yang baik patah Dipuji Semata-mata Dilihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi yang dia lihat Allah subhanahu wa ta'ala Allah lagi Allah lagi Kalau yang diberikan dari Allah Sudah pasti baik Bagi orang ma'rifatullah Karena itu bergembira Ya kan? Itu dua tipu orang tersebut Jadi Anda tinggal Cek diri Anda Anda ini masuk orang baik yang zuhud Atau masuk orang baik yang ma'rifatullah Kira-kira begitu ya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqbal minna Innak anta sami'ul alim Watub alayna Innak anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilah ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Warafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barokatu Terima kasih telah menonton